Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami channel Bujo Ndonyo Akhirot Saat Bujo Bujani Wongkang Lali Isih Lui Bujo Wongkang Iling Lan Waspoto dan tetap NKRI Harga Mati Kemarin kami sudah mengunggah video tentang Penolakan Hai Ustadz Safiq Dasalamah di Masjid Assalam Perlimas Kesamatan Bunganyar kota Surabaya Kamis 22 Februari 2024 tetapi banyak narasi yang disitu itu memosokkan sahabat-sahabat banser makanya perlu digaris kebali perlu dimengerti Bahwa kejadian sebenarnya tidak seperti itu Mana mungkin sahabat-sahabat banser itu menyebarkan pengajian padahal kita semua tentunya kita paham Bahwa sahabat-sahabat banser itu menjaga pengajian Nah berikut ini kami sajikan klarifikasi atas kejadian kegiatan publik abar di Masjid Assalam Perlimas Kesamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Kamis 22 Februari 2024 menjelang dan setelah sholat maghrib Yang pertama yang harus diketahui Pimpinan anak cabang PAC GP Ansor melayangkan surat keberatan terhadap penceramah Safiq Riza Basalamah Yang dalam ceramah-ceramahnya banyak sekali menyerang amalia NU Misalnya terkait berpikir Jadi Safiq Riza Basalamah ini Ini kerap sekali menyerang amalia NU Karena pahamnya itu bukan ahli sunnah wal-sahamah Tapi pahamnya itu adalah wahabi salafi Apa-apa bitnah, dikit-dikit bitnah Bahkan Safiq Riza Basalamah ini mengharamkan nama Sinta Sri kan gitu loh, nama Sri tidak boleh Memanggil ibu Pertiwi juga tidak boleh Yang kedua Meski kami tahu dalam ceramah-ceramahnya banyak menyerang amalia-amalia NU PAC GP Ansor Gunung Anyar Tidak serta membubarkan begitu saja Kami tetap memakai adab Musyawaroh dan Tabayun Dengan pihak panitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara tersebut Jadi pihak dari PAC Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Gunung Anyar Ini tidak serta-merta membubarkan pengajian Musyawaroh dulu, Tabayun dulu Ngomong dengan kepanitiaan pengajian dan yayasan di medjid Medjid Assalam itu keberatan Kan gitu loh, pakai etika Kan jelas loh Yang ketiga Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Pagi hari PAC Gunung Anyar Difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar Untuk bermusyawaroh Dihadiri oleh MWC NU Gunung Anyar Koramil Samad Gunung Anyar Polsek Takmir Masjid Yayasan serta PAC GP Ansor Dan Satkorion Banser Gunung Anyar Yang keempat dalam pertemuan tersebut Disepakati meniadakan Pemateri Safiq Riza Basalamah Untuk menjaga Kondusivitas di wilayah Gunung Anyar Bukti kesepakatan Dan foto pertemuan Sebagaimana terlampir Yang kelima Apalagi masyarakat Kota Surabaya ini terkenal Majemuk dan hidrogen Jelas kami menolak penceramah-penceramah Yang dikit-dikit mengatakan sesat Dikit-dikit mengatakan bitnya Dan menyalahkan amaliah-amaliah NU Terus yang keenam Akhirnya disepakati dengan poin Tetap melakukan sholat jemaah maghrib Kami pun meminta pihak panitia Untuk membuat memek Pembatalan kegiatan tersebut Biar tidak ada pengeran masa dan jamaah Bisa diinfokan Yang ketujuh hingga sore hari Pembuatan memek Pembatalan diingkari oleh pihak panitia Bahkan jamaah yang berdatangan Meski begitu sahabat-sahabat ansur banser Tetap menjaga kondusivitas Dan mengawal kesepakatan di pagi hari Poin yang kedelapan Awal keributan saat menjelam maghrib Sahabat-sahabat ansur banser yang berada di lokasi Ingin masuk dan melaksanakan sholat jamaah Namun ditolak dan diusir oleh panitia Dan bahkan ya Terjadi pemukulan seperti di video yang beredar Jadi pihak panitia pada saat sahabat-sahabat ansur banser mau sholat maghrib Karena waktunya sholat maghrib Di masjid itu Masjid asalam Ini ditolak Kan gitu Terus Ada yang memukul Poin yang ke sembilan Hingga setelah sholat maghrib Panitia melalui speker masjid mengumumkan Bahwa kasihan tetap dilanjutkan Nah ini kemudian yang menjadi keributan kedua Sahabat ansur banser mencoba masuk masjid Untuk menanyakan itikat baik dari takmir masjid dan yayasan Namun beberapa jamaah tiba-tiba dari belakang Memukul ketua PACGP ansur Rungkut sahabat lukman Dan langsung dilerai oleh sahabat-sahabat banser lainnya Ada pun video sebagaimana terlampir Tuh Mereka anarkis Ini memukul ketua PACGP rungkut sahabat lukman Dipukul Yang kesepuluh Narasi dan video bahwa ansur dan banser membuarkan kajian Safiq Riza Basalamah adalah narasi sesat Karena kesepakatan meniadakan pemateri Safiq Riza Basalamah Adalah kesepakatan bersama yang disepakati oleh pihak takmir dan yayasan Dan mereka mengingkari perjanjian tersebut Poin yang kesebelas Dan keributan terjadi itu awal mula dilakukan oleh mereka Saat sahabat-sahabat ansur ingin menunaikan sholat maghrib jamaah di masjid Ditolak dan diusir oleh panitia Dan keributan kedua yang sudah disepakati hanya kegiatan sholat maghrib berjamaah Tapi pihak yayasan dan takmir tetap melanjutkan kajian Poin yang kedua belas Melalui LBH Ansur Kota Surabaya Kami melaporkan Kejadian kekerasan ke Polrestabes Surabaya yang dilakukan oleh pihak mereka kepada empat sahabat banser Yang menjadi korban Bukti video sudah jelas Yang melakukan kekerasan Awalnya adalah mereka Dan kami tidak sedikitpun mundur Untuk tetap mengawal dawa islam yang rohmatallil alamin Tanpa ujaran-ujaran kebencian Rizam Safiq Sekretaris PCGB Ansur Kota Surabaya Jadi jelas Yang memulai keributan itu siapa Pihak takmir majid asalam dan yayasan Karena sudah Khianat terhadap kesepakatan Yang disepakati bersama di awal Katanya tidak akan mengundang Ustadz Safiq Bahasa Lamah Tapi tetap Nah ini menjadi perhatian Kami mendukung Sahabat-sahabat Ansur Banser Yang setia mengawal NKRI Siapapun yang berani Mengusik Mengusik Kedamaian NKRI Maka harus dilawan Dan kita semua tentunya sudah Maklum Bahwa dakwah-dakwah Yang dilontarkan Oleh Ustadz yang satu ini Ini mencidrai Kebenekaan kita Dikit-dikit Bitkah Dikit-dikit Sesat Dikit-dikit Haram Ini maksudnya apa Ya wajar Kalau ditolak Itulah Klarifikasi dari Sahabat-sahabat Ansur Banser Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax